Kita masuk ke segmen yang kedua Di segmen yang kali ini kita akan membahas sebuah kasus tentang jaringan rantai pasok Tapi secara spesifik kasusnya ini ada di rantai pasok energi Cuma saya mencoba mengambil terminologi yang secara umum Sehingga kasus-kasusnya ini masih bisa dipakai untuk kasus rantai pasok yang lain Nah disini untuk supaya Anda ingat Kita mengambil model dasar dari yang sudah kita jelaskan di segmen sebelumnya Dimana salah satu dari hal yang penting dalam model tersebut adalah Menentukan jumlah yang dikirim dari setiap agen di setiap waktunya tersebut yang dilambangkan dengan XIK Dan semudian disini ada keterbatasan berupa kapasitas dari total networknya disini Nah kalau dalam kasus aslinya, kemudian ini juga sebelum itu Ini juga ada pembatas, batas bawah dari pasokannya tersebut Dan kemudian ada batas atasnya Nah dan kemudian disini adalah Kalau kita lihat tujuannya adalah bagaimana bisa memaksimasi Disini bisa memaksimasi fungsi utilitas Kalau kita lihat memaksimasi fungsi utilitas dari total agennya tersebut yang ada di dalam jaringannya Nah disini jaringan disebut sebagai grid Karena ini seperti yang saya sampaikan berasal dari supply chain energi Kalau grid itu berarti kan bisa kita bagi dalam kotak-kotak begini ya Dimana agennya tersebut bisa ada di setiap kotaknya tersebut Dan dia bertindak bisa sebagai produsen, bisa sebagai konsumen dalam jaringan energi tersebut Disini kita lihat bahwa permasalahannya tersebut mirip dengan permasalahan di model dasarnya Nah sekarang kalau di model dasar tadi hanya ada satu produk Maka di model yang sekarang disini ada berbagai jenis produk Kalau dalam kasus aslinya, berbagai jenis produk ini Kalau saya lambangkan dengan bintang, maka bintang tersebut bisa bermacam-macam Bisa gas, bisa elektrisiti Atau beberapa bentuk energi yang lain Nah misalnya ini adalah sebuah rantai pasok yang jenerik Maka tentu saja ini produknya tersebut adalah produk-produk katakanlah yang ada di retail Misalnya dalam hal ini adalah makanan, kemudian minuman, kemudian mungkin disebutnya sebagai kosmetik Atau sabun dan lain sebagainya Nah yang jelas sekarang, satu agen tersebut dia bisa mendistribusikan berbagai jenis produknya Ini katakanlah tadi makanan, kemudian ini minuman, ini produk kosmetika Sehingga kalau kita lihat disini Yang kemudian setiap, maka tentu saja begini Selain menentukan berapa yang dikirimkan Apa yang disebut sebagai multiple controllable inputs ini tidak lain adalah Anda menentukan Dari agen satu, berapa makanan yang mau dikirim Dari agen satu, berapa minuman yang mau dikirim Dari agen satu juga, berapa produk kosmetika yang mau dikirimkan juga Nah setiap produk Disini kemudian kita lambangkan dengan X I-nya itu adalah sama, indeks dari agen Sementara M adalah indeks dari produknya Nah dia bisa dikirim ke grid yang lain Supaya istilahnya seragam, ini kadang-kadang akan kita ganti juga menjadi networks ya Atau jaringan Nah kemudian Ada satu hal yang unik juga disini Bisa terjadi kebocoran Nah kalau dalam energi kan bisa dimengerti Misalnya Anda mengirimkan gas Mungkin di tengah perjalanan Misalnya dikirimkan menggunakan pipa Gasnya tersebut bocor Misalnya Anda mengirimkan electricity Mungkin tidak Setiap produknya kurang tahu begitu ya Cuma mungkin terjadi kebocoran juga Nah begitu pun sama disini Kalau misalnya kita mengirimkan makanan Begitu ya Dari titik A Ke titik B Maka yang disebut sebagai kebocoran Atau leakas ini apakah masih relevan Contoh kalau Anda ambil Mengirimkan telur Begitu ya Mungkin Tidak semuanya bisa selamat 100% pada saat tiba di B Katakanlah ada yang Pecah Atau misalnya kalau kita mengirimkan daging Meskipun Anda sudah mengirimkan dengan lemari pendingin Tapi karena saat kita memasukkan daging tersebut Ketika kita masukkan umurnya tidak sama Maka mungkin pada saat sampai di titik B Sudah ada yang kadaluarsa Itu juga mungkin terjadi Di sebuah jaringan rantai pasok Nah disini Kalau kita lihat Ini kita memiliki setnya tersebut Kita sebut dengan I Adalah set dari agen Agen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berapapun begitu ya Disini karena dia sifatnya adalah grid Kalau yang awalnya Sebetulnya agennya ini tidak berbentuk hirarki Maksudnya apa? Kalau kita di rantai pasok umum Supply chain yang jenerik Ini kan selalu bisa kita tuliskan Yang disini Ada pabrikan Kemudian dikirimkan ke distributor Kemudian dari distributor Disini Anda kirimkan ke retailer Itu kalau kita di jaringan rantai pasok secara umum Artinya ini memang ada hirarki Disini kalau kita lihat Retailer hanya bisa mengambil dari distributor Dan tidak sebaliknya Distributor tidak mungkin menerima pasokan dari retailer Kan dia tidak membutuhkan apa-apa dalam hal ini Yang membutuhkan justru Retailernya Membutuhkan barang dari distributor Tidak sebaliknya Begitu pula Disini yang mengirimkan barang ke distributor adalah pabrikan Tidak sebaliknya Nah tapi kalau disini Karena dia asalnya dari grid Dan kalau ini kita bagi dalam kotak-kotak ini Nah setiap bulatan yang merepresentasikan agennya tersebut Dia sebetulnya tidak ada hirarki Karena dia saling Prosesnya sama ya Dia memiliki produksi Kemudian dia akan mengirimkan produksinya tersebut Entah ke kawannya Sesama agen yang lain Atau dalam hal ini mungkin dikirimkan ke Satu perusahaan elektrisiti atau perusahaan energi yang besar Jadi disini penting untuk memahami bahwa Apakah secara natural begitu ya Agen anda tersebut akan memiliki hirarki atau tidak memiliki hirarki Oke Nah kalau anda lihat disini Misalnya saya ini adalah agen I Dan tentu saja I ini adalah elemen dari himpunan I besar Dia akan memiliki source of product Yang disebut sebagai Kalau kita lihat disini adalah H I Dan ini nilainya bervariasi setiap waktu tertentu Oke Nah kemudian Disini dia melakukan proses konversi Yang tentu saja konversinya itu juga bisa kita modelkan Nah dari proses konversinya tersebut Disini kalau anda lihat ya Kemudian dia akan melakukan proses pengiriman Ya Yang tadi dilambangkan dengan Kalau misalnya saya punya beberapa Katakanlah ini X M M nya sama dengan 1 I Ya Ini X M M nya sama dengan 2 I Ini pun sama X M nya sama dengan 3 I Oke Jadi itu adalah terminologinya Dan ini Kita sepakati bersama Bahwa ini Yang akan menjadi Controllable input Ya Atau Variable keputusan Nah Bagaimana kemudian yang selanjutnya Nah Kalau disini tadi kita sudah melihat bahwa ini Adalah controllable inputnya Atau Tidak lain Dia adalah Apa itu namanya Jumlah produk Begitu yang akan dikirimkan Ke Particular networknya Networknya disini bisa kita definisikan Sebagai agen yang lain Begitu ya Dan kemudian disini Kemudian dia juga Apa itu namanya Atau bisa juga external parties Jadi saya punya himpunan yang lain Ini kita sebut sebagai Kalau kita lihat Jadi disini dia merepresentasikan networknya juga Secara Langsung begitu ya Produknya akan berasosiasi Terhadap networknya Katakanlah ini sebut sebagai network 1 Ya Maka yang disini adalah M1 Kemudian ini adalah network 2 Adalah M2 Dan seterusnya Oke Nah disini kemudian Kalau kita lihat ya M disini M nya tersebut adalah Indexnya Ya dari produknya tersebut Dan Kemudian kalau kita lihat Dia adalah Index dari difference Atau network yang berbeda Oke Nah setiap Gridnya Atau setiap networknya tersebut Hanya menerima Satu jenis produk Untuk satu yang Untuk supaya memudahkan Begitu ya Satu networknya tersebut Di satu waktu Hanya menerima Satu jenis produk Ya Maka disini Mengapa kemudian Asal usulnya itu demikian Maka kenapa Index dari produknya Dan index dari networknya tersebut Sama-sama M Ya Nah sehingga kemudian Disini juga M nya tersebut Merupakan anggota Dari himpunan besar M Dan dia nilainya sampai dengan Ki Kalau tadi sampai dengan N kecil ya Ini jumlah agennya Nah sehingga disini Sudah jelas ya Bahwa M nya tersebut adalah Index nya Dan kemudian disini M besarnya adalah Himpunan networknya Oke Oke Kemudian disini Kita coba Lihat ya Nah disini sudah saya Tuliskan Nah Setiap Kalau kita lihat disini Yang dikirimkan Ke setiap networknya tersebut Dalam satu waktu Ya Itu akan dibatasi oleh Kapasitasnya Nah ini Akan Sama begitu ya Dengan setting yang tadi Sudah kita bahas Di model Dasar Disini kalau anda Lihat Maka jumlah yang dikirimkan Dari setiap agen Ya Dan juga Setiap agen tersebut Memiliki produknya Masing-masing Itu harus Lebih kecil Daripada Kapasitas dari network Yang bersangkutan Jadi kalau saya punya Tiga agen saja Ya Ini agen satu Ini agen dua Ini agen tiga Ini ngirim Produk satu Produk dua Begitu ya Ini produk satu Apa itu namanya Kemudian yang disini Produk dua Ini produk tiga Yang disini kemudian Dia adalah produk satu Dua juga gitu Misalnya Atau sini satu dan tiga Nah berarti yang dikirimkan ini Ini adalah X satu satu Ya Ini adalah X satu dua Ini adalah X satu dua Ini adalah X dua dua Ini adalah X tiga tiga Ini adalah X satu tiga Dan ini adalah X tiga tiga Jadi kita Membacanya Sesuai dengan Notasi yang ada Disini Begitu ya Sehingga yang dibaca tersebut adalah Produknya Dan dia tersebut terikat ke Agen yang mana Nah dan disini pun Sangat mungkin ya Kalau kita coba Kembalikan lagi Kepada Kenyataan Kalau di Sebuah Jaringan rantai pasok Maka Kalau ini kita bicara Misalnya ini distributor satu Begitu ya Ini distributor dua Kemudian yang disini adalah Distributor tiga Maka Tentu saja Tidak harus Semua produk tersebut Dimiliki oleh Semua distributor Bisa jadi Begitu ya Distributor tiga Ini Dua ini mungkin Yang modalnya Paling kuat Begitu ya Dan sehingga dia bisa Membeli barang beraneka ragam Sehingga dia paling lengkap Tapi Kemudian disini distributor satu Dan distributor dua Mungkin karena terkendala Kapasitas Atau terkendala modal Atau mungkin Spesialisasi Sehingga dia Tidak menjual barang Selengkap di distributor Apa itu namanya Dua Dan disini dalam memodelkan Rantai pasok Anda bisa Mengambil berbagai perspektif Misal Begitu ya Kalau Anda berpikir Oh bagaimana Meskipun Barang saya Yang ada di distributor satu Dan barang Dan ini adalah distributor lain Distributor tiga Jadi distributor satu dan tiga Barangnya lebih sedikit Daripada distributor dua Tapi mungkin saya Bisa lebih kompetitif Kalau Harga produk satu Disini Lebih rendah Daripada Yang di distributor dua Begitu pula Harga produk tiga Yang di distributor Tiga Lebih rendah Daripada Yang di distributor dua Itu pun bisa menjadi Sebuah alternatif Jadi Banyak caranya Oke Yang berikutnya lagi Ini sama Persis dengan Tadi yang kita Bahas di Model dasar Maka disini Anda Memiliki Maksimum And Minimum Amount Dari Yang dikirimkan Tapi tentu saja Tidak hanya Agregasi Begitu ya Dari satu Agen Jumlah produk Tapi kita juga Definisikan Per Jenis Produk Kalau kita Lihat disini Sehingga disini Kalau kita lihat Ini adalah Batas bawahnya Ini kita sebut Sebagai Lower bound Ya Yang disini Sebagai upper bound Oke Ini seperti yang Saya Sampaikan Di Segmen sebelumnya Begitu ya Karena ini Asalnya Dari energi Ini bisa Dimengerti Karena Berarti kan Mungkin tidak Boleh kosong Begitu ya Supaya Mesinnya tersebut Tetap berjalan Ya Supaya Tidak mati Karena kalau mati Mungkin ada Biaya yang lebih tinggi lagi Untuk menyalakannya Kembali Nah Tapi kalau untuk Supply chain Secara umum Begitu ya Mungkin Disitu bisa Mengindikasikan Begitu ya Bahwa Kalau dia Paling tidak Nilainya tidak Nol Begitu ya Meskipun kecil Mengindikasikan bahwa Ada Aktivitas produksi Aktivitas produksi Sehingga dia tidak Mati total Begitu ya Kalau mati total Berarti kan Sudah tidak ada lagi Aktivitas produksi Yang bisa ditinjau Tapi yang jelas Disini Ya Saat Kita lihat Begitu Kita melakukan Proses pengiriman Dari setiap agen Dan setiap produk Tersebut Di satu Waktu Maka disitu Harus berada Di antara Lower bound Dan juga upper bound Yang mana Nilainya tersebut Dia Harus bersifat Kalau Anda lihat Dia Sifatnya adalah Himpunan bilangan Real Begitu ya Nah ini sangat tergantung Kalau misalnya Barang Anda Adalah barang-barang Retail Begitu ya Kalau kita bicara Makanan Minuman Itu kan Masih pun Kita jual air Tapi kan Sudah dalam Galon Masih pun Kita jual Baygon Mililiter Tapi kan Sudah dalam Satuan Yang tersebut Adalah botol Atau saset Begitu Kalau kita jual Minuman Sudah dalam Botol Atau kaleng Maka Kalau ini Ini juga Sebagai Satu hal Detail Supaya Yang membaca Model Anda Tidak Bingung Maka Kalau Anda Mengerjakannya Untuk rantai Pasok Yang umum Maka Tentu saja Ini bukan Elemen Dari Bilangan Real Positif Tapi Kalau ini Rantai Pasok Secara Umum Ini adalah Elemen Dari Bilangan Diskrit Yang Positif Bilangan Diskrit Tadi Saya Sampaikan Karena Tidak Mungkin Kita Menjual Setengah Botol Atau Seperti 4 Botol Kemudian Yang Positif Adalah Tidak Mungkin Anda Menjual Produknya Tersebut Dengan Jumlah Yang Negatif Oke Nah Kalau Kita Lihat Di Sini Tadi Kita Tahu Bahwa Ya Kali Kita Tahu Bahwa Setiap Agen Kalau ini Agen I Dia Akan Memiliki Sumber Atau Sourcenya Itu Disini Adalah H I K Ya Oke Sekarang Bagaimana Sementara Tadi Ada Batasan Yang Batasan 4 Tadi Menyatakan Adalah Nilai Dari Kapasitasnya Ya Ini Adalah X M I K Harus Kurang Dari C Untuk Network Tersebut Ya Atau Product Tadi Karena Kita Ingat Bahwa Network Tersebut Identik Dengan Product Ya Disini Kemudian Dia Harus Kurang Dari CMK Sementara Yang 5 Tadi Kita Berbicara Masalah Upper Bound Dan Lower Bound Kebalik Ya Lower Bound Dulu Disini Dan Kemudian Baru Upper Bound Nah Disini Karena Kita Lihat Disini Ada Source Kemudian Disini Keterbatasan Katakanlah Begini Saya Mau Saya Punya Produksi 100 Tapi Yang Disini Kalau Kita Lihat Mungkin Kapasitas Dari Network Tersebut Hanya 90 Berarti Ada Mismatch Dalam Hal ini Itu Yang Disebut Ketidak Cocokan Begitu Pula Kalau Misalnya Sebaliknya Tidak Ada Masalah Sebaliknya Dalam Hal ini Apa Itu Namanya Kita Punya 90 Dia Kapasitas 100 Bisa Dikirim Semua Tetapi Ternyata Upper Bound Kalau Ini Adalah Network M Tersebut Kalau Ini Network M Tersebut Ini Yang Dikirimkan Kesini Ternyata Tadi Saya Punya Ini 90 Tapi Upper Bound 95 Ini Pun Juga Terjadi Mismatch Eh Sorry Ini 100 Begitu Ini CM Nya Adalah 110 Tapi Disini Kemudian Kalau Kita Lihat Jadi Anda Punya Sourcenya Adalah 100 Kemudian Disini Adalah Kapasitas Yang Di Ujung Adalah 110 Tetapi Upper Bound Batas Atas Sama Dengan 95 Maka Ini Pun Sama Tidak Bisa Anda Kirimkan Kalau Seperti Ini Kalau Seperti Ini Tidak Bisa Anda Kirimkan Sehingga Maksimal Begitu Akan Sama Dengan 95 Saja Ya Itu Kalau 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 kelebihan Kalau Kekurangan Begitu Mungkin Anda Harus Menggunakan Local Storage Contoh Disini Saya Ini Tidak Ada Batasan Kita Set Besar Sekali 195 Dan Ini Pokoknya Saya Minta 110 Nah Tapi Saya Cuma Punya 100 Bagaimana Inilah Mungkin Anda Harus Menggunakan Local Storage Disini Saya Punya Ternyata Dia Ada 10 Local Storage Tersebut Nah Kemudian Disini Ini Kita Sourcenya Tersebut Supaya Memudahkan Disini Kita Asumsikan Bahwa Efisiensi Untuk Mengubah Apa Itu Namanya Sumbernya Tersebut Menjadi Produk Ya Dalam ini Produk Energi Berarti Kalau Dalam ini Anda Bisa Jadi Aktivitas Produksi Tidak Ada Reject Nah Itu Efisiensinya 100% Nah Kemudian Bagaimana Ini Saat Nilai Dari Sourcenya Tersebut Melebihi Total Produksinya Disini Adalah Total Produksinya Tadi Yang Akan Kita Kirimkan Maka Tentu Saja Disini Tadi Yang Seperti Saya Sampaikan Apa Itu Namanya Saya Punya 100 Tapi Kapasitas Dia Cuma 90 Maka Yang 10 Akan Saya Simpan Di Local Storage Facility Yang Ada Di Setiap Agen Tersebut Ya Nah Sementara Kondisi Sebaliknya Ya Sementara Kondisi Sebaliknya Kalau Saya Mau Mengirimkan Tapi Yang Saya Kirim Itu Justru Kurang Maka Justru Saya Akan Menggunakan Atau Discharge Mengambil Inventory Yang Ada Dari Storage Facility Tersebut Dan Ini Mungkin Anda Bisa Sekali Membayangkan Kira-kira Seperti apa Padanannya Kalau kita Berbicara Rantai Pasok Secara Umum Baik Yang Berikutnya Disini Ini Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Ada Kebocoran Di Dalam Jaringan Rantai Pasok Ini Jadi Kalau kita Lihat Di Sini Jaringannya Tersebut Itu Bisa Dari Yang Disimpan Dan Ini Bisa Macem-macem Saya Sampaikan Tadi Bisa Di Pengiriman Kalau Misalnya Tadi Anda Ngirim Telor Atau Kalaupun Di Gudang Sendiri Tentu Bisa Terjadi Kebocoran Misal Karyawan Anda Tidak Jujur Sehingga Ada Yang Dicuri Atau Apapun Ya Sehingga Disini Kalau Likasnya Tersebut Atau Kebocorannya Dari Dan Ini Kita Bisa Lambangkan Dengan Sebuah Persentase Disini Kalau Kita Lihat Ini Mengukur Nilai Kalau Ini Nilainya Dia Hanya 0 Atau 1 Apakah Bocor Semua Atau Tidak Kalau Saya Bisa Juga Prefer Atau Disini Maksudnya 0 Antara 0 Sampai 1 Jadi Anda Lihat Bahwa Dia Tersebut Bisa Ada Kebocoran Yang Dinyatakan Dari Persentase Nah Tujuan Apa Inilah Yang Disebut Sebagai Dinamika Dinamika Dari Agen Kita Agen Agen Setiap Agen I Tersebut Disini Kita Mengelambangkan Dinamikanya Tersebut Dinamikanya Tersebut Kalau Kita Lihat Ini Adalah Jumlah Dari Barangnya Jumlah Dari Barangnya Tersebut Disini Kalau Anda Lihat Maka Jumlah Barang Pada Waktu K Jumlah Barang Pada Waktu K Ini Adalah Z Ik Maka Ini Saya Tuliskan Z Ik Ini Adalah Jumlah Di Disini Kalau Kita Lihat Ini Adalah Jumlah Produk Begitu Jumlah Produk Jumlah Produk Tersebut Sama Dengan Apa Sama Dengan Jumlah Produk Dari Tahap Sebelumnya Dan Disitu Anda Lihat Apakah Dari Posisi Kita Kan Selalu Disini Ini Adalah K Min 1 Dan K Apakah Kemudian Terjadi Likis Ya Atau Tidak Itu Harus Dertentukan Kalau Ada Berarti Produknya Tidak Bisa Kita Pake Semua Contoh Yang Lalu Ada 100 Yang Lalu Ada 100 Tapi Ternyata Dari 100 Tersebut 10% Bocor Maka Tentu Saja Tinggal 90 Kemudian Disini Kita Berbicara Berapa Sumbernya Berapa Sumbernya Dan Disini Pun Sama Yang Sumbernya Tersebut Bisa Anda Ambil Dari Storage Facility Tersebut Dari Inventory Sebenarnya Dia Sendiri Atau Dalam Supply Chain Secara Umum Bisa Jadi Dari External Faktor Jadi Ini Perlu Anda Perhatikan Dia Bisa Mengambil Dari Inventory Sendiri Kalau Kita Baca Karena Disini Dia Berbicara Dari Storage Facility Tersebut Tapi Kalau Dalam Supply Chain Secara Umum Tentu Saja Boleh Bahwa Ini Anda Anggap Atau Anda Modelkan Sebagai Inventory Sebagai Pengiriman Dari Sumber Lain Di Luar Agen Tersebut Bisa Dari Agen Lain Atau Bisa Dari External Faktors Dan Pengiriman Tersebut Juga Ada Efisiensinya Tadi Saya Bila Misalnya Ngirim Telor Kalau Ini Misalnya Di Kudang Ada Pencurian Dikurangi Begitu Dengan Berapa Yang Dikirimkan Nah Disini Keseluruh Agen Atau External Faktors Disini Anda Mungkin Berpendapat Mengapa Tidak Ada Mengapa Tidak Ada Elemen M Atau Elemen Produk Dalam Apa Itu Namanya Dalam Z Tersebut Nah Disini Karena Kita Berbicara Ini Supply Gen Berasal Dari Supply Gen Energi Artinya Sumbernya Tersebut Adalah Sama Misalnya Katakanlah Sama Gas Yang Dikirimkan Bisa Beda Beda Begitu Jadi Dari Gas Kemudian Dia Bisa Menjadi Electricity Tetap Menjadi Gas Atau Mungkin Menjadi Sumber Energi Yang Lain Panas Misalnya Tapi Kalau Kita Berada Dalam Supply Gen Maka Yang Lebih Tepat Tentu Saja Kita Melihatnya Adalah Bukan Z Z Z M I K Artinya Apa Disini Kalau Kita Gambarkan Maka Yang Pertama Begitu Ini Ada Source Begitu Ini Berbicara Disini Adalah Kita Lambangkan Dengan H M I K Disini Pun Sama Lihat Tadi Karena Ini Berasal Dari Supply chain Energi Maka Dia Hanya Mengambil Satu Sumber Gas Tapi Kalau Disini Kita Retail Secara Umum Maka Tentu Saja Ada Berbagai Macam Jenis Yang Bisa Kita Pertimbangkan Dalam Retail Tersebut Nah Kemudian Juga Kalau Kita Lihat Selain Dia Berasal Dari External Faktor Begitu Dia Bisa Juga Disini HMI Tersebut Mengambil Ini Saya Lambangkan Juga Ini Notasinya Sama Ini Adalah HMI Jadi Kalau Yang Disini Ini Kita Bicara Dari Pasokan Begitu Supply Yang Disini Kita Berbicara Dari Inventory Oke Itu Kalau Kita Lihat Seperti Itu Jadi Ada Yang Dari Supply Dari External Factors Disini Kita Bicara Inventory Ini Kalau Ini Kita Punya Agen I Ingat Berarti Disini Kalau Dalam Kasus Ini Produknya Macam Macam Berarti Anda Membeli Telur Begitu Anda Membeli Daging Anda Membeli Sampo Anda Bisa Beli Dari Distributor Semua Barang Tersebut Bisa Distributor Yang Bisa Memanfaatkan Inventory Yang Sisa Yang Dari Periode Sebelumnya Di Apa itu Namanya Disini HK Min Satu Berarti Kalau Disini Kita Lihat Ini Adalah Supply Di Tahap Sebelumnya Adalah K Min Satu Nah Kemudian Anda Keluarkan Disini Dan Dalam Sebelum Kita Berbicara Itu Disini Ada Yang Anda Keluar Yang Ada Proses Efisiensinya Yang Dengan Rownya Tersebut Efisiensi Dari Anda Proses Pengiriman Dari Supplyernya Tersebut Nah Ada yang Anda Keluarkan Disini Inilah Yang Sebut Sebagai X M I K Nya Itu Anda Keluarkan Baik Ke Agen Lain Maupun Ke Supplyer Yang Lain Dengan Cara Seperti Itu Kita Sudah Bisa Melakukan Pemodelannya Oke Jadi Ini Adalah Dinamika Dari Agen Dan Ini Meskipun Tadi Asalnya Dari Supply Chain Energy Tapi Saya Rasa Banyak Yang Bisa Kita Ambil Analoginya Dari Supply Chain Retail Secara Umum Nah Disini Kalau Kita Lihat Ini Kita Punya Storage Facility Atau Kalau Dalam Supply Chain Ini Storage Facility Dalam Supply Chain Umum Kalau Dalam Supply Chain Biasa Ini Kita Sebut Sebagai Storage Facility Di Grid Disini Kalau kita Lihat Setiap Storage Facility Tersebut Memiliki Kapasitas Maksimum Kapasitas Maksimum Tersebut Disini Kalau kita Lihat Dia 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 Kalau Kita Lihat Disini Adalah SI Dan Tentu Saja SI Mungkin Anda Berpendapat Kenapa SI Harus SIK Bukankah Dalam hal ini Kalau Saya Misalnya Ingin Lambangkan Atau Saya Bilang Bahwa SI Tersebut Tetap Boleh Boleh Saja Tentu Terserah Anda Tapi Kita Juga Bisa Berpendapat Bahwa Kapasitas Tersebut Akan Berfluktuasi Katakanlah Tidak Semua Bagian Dari Gudang Tersebut Akan Dibuka Dari Waktu Ke Waktu Tergantung Seberapa Tinggi Volume Penjualan Anda Saat Itu Tapi Yang Jelas Disini Kalau Kita Berbicara Pembatas Kapasitas Maka Ada Batas Minimumnya Yaitu Adalah Nol Karena Tadi Karena Kita Berbicara Baik Jumlah Gas Ataupun Jumlah Product Maka Menurut Conservation Laws Tidak Akan Mungkin Bahwa Jumlah Product Maupun Jumlah Gas Tersebut Bernilai Negatif Jadi Ini Merupakan Satu Pembatas Yang Sangat Penting Supaya Anda Bisa Mengerti Batasannya Ada Di Mana Bagaimana Kemudian Dinamika Penjelasan Dari Dinamika Yang Lain Kalau Kita Lihat Disini Begitu Ya Kalau Kita Lihat Disini Saat Tidak Ada Ruang Yang Tersisa Di Apa Itu Nama Storage Facility Tersebut Maka Dalam Mal Ini Kalau Kita Lihat Maka Jumlah Yang Didapatkan Begitu Atau Yang Dipasok Boleh Dipasok Boleh Ngambil Dari Inventory Ini Tadi Ada Yang Masuk Begitu Ini Kita Sebut Sebagai H I K Ya Tentu Ada Elemen Dari M Disini Kemudian Ada X I K Maka Disini Kalau Kita Lihat Jumlah Yang Masuk Dikurangi Dengan Jumlah Yang Keluar Begitu Ya Itu Akan Lebih Besar Daripada Kapasitas Gudang Dikurangi Yang Sudah Ada Artinya Kalau Kita Berbicara Misalnya Ini Adalah Gudang Begitu Ya Ini Adalah Z I K Yang Di Atas Ini Adalah S I K Maka Yang Di Arsir Itu Sama Dengan Yang Sekarang Saya Lingkari Ini Berarti Adalah Eh Sorry Salah Yang Di Arsir Tersebut Sama Dengan Yang Saya Lingkari Di Sebelah Kanan Ini S I K Dikurangi Z K Kalau Yang Dilingkari Yang Sebelah Kiri Tentu Saja Disitu Adalah Berapa Yang Masuk Kita Kurangi Yang Keluar Nah Kalau Dengan Cara Seperti Itu Anda Bisa Memilih Apakah Kemudian Anda Akan Melemparkan Sisa Produk Tersebut Ke Network Yang Lain Atau Mungkin Yang Lebih Gampang Dalam Hal Ini Adalah Anda Menyimpan Di Storage Facility Anda Tersebut Sendiri Tentu Saja Begitu Saya Prefer Untuk Melempar Ke Network Yang Lain Karena Itu Akan Menjadi Pendapatan Buat Saya Kan Ada Uang Yang Saya Terima Ya Dalam Hal ini Tapi Kalau Tidak Begitu Ya Sudah Terpaksa Saya Simpan Sebagai Storage Di Tempat Saya Sendiri Oke Kemudian Disini Kalau Kita Lihat Jadi Ini Dikirim Tapi Network Tersebut Bukan M Adalah Network Lain Nah Kalau Misalnya Anda Mengirimkan Begitu Disini Tidak Ya Apa Disini Diasumsikan Begitu Hanya Untuk Membuang Saja Tapi Kalau Yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Berarti Ada Proses Ada Cost Dan Revenue Tadi Nah Kalau Disini Ya Tujuannya Adalah Untuk Membuang Sisanya Tersebut Supaya Dalam Satu Waktu Jumlah Yang Ada Dalam Sistem Tersebut Tetap Seimbang Ya Tidak Bertambah Tidak Juga Berkurang Jadi Itu Kalau Kita Lihat Ini Penjelasannya Yang Lain Oke Nah Ini Kalau Kita Lihat Kemudian Kita Bertanya Kemudian Apa Variable Keputusannya Ya Kalau Kita Lihat Disini Atau Bisa Juga Anda Bertanya Apa Controllable Inputsnya Yang Ada Di Dalam Sistem Rantai Pasok Saya Ini Baik Rantai Pasok Secara Umum Maupun Rantai Pasok Energi Yang Secara Spesifik Dibahas Disini Ya Ini Sama Dengan Model Dasarnya Tadi Yaitu Adalah Bagaimana Anda Bisa Menentukan Jumlah Yang Dikirimkan Dari Setiap Agen Dan Juga Di setiap Agen Tersebut Adalah Setiap Produknya Dari Waktu Ke Waktu Yang Memenuhi Disini Kalau Kita Lihat Yang Memenuhi Disini Adalah Utilitas Dari Setiap Produk Di setiap Agen Tersebut Maka Kalau Kita Berbicara Masalah Untung Rugi Saja Misalnya Kita Berbicara Profit Maka Yang Paling Dasar Sekali Anda Bisa Melihat Utilitas Tersebut Maka U M I Saya Bisa Menuliskan Begitu Misalnya Sama Dengan R M I R Nya Adalah Revenue Atau Pendapatan Saya Kurangkan Dengan Cost Tapi C Sudah Kita Pakai Berarti Kita Pakai Cost Atau Expense Saja Kita Kurangkan Dengan E E Itu Adalah Biaya E M I Itu Cara Anda Misalnya Bisa Mendefinisikan Nilai Dari R Dan E Disini Untuk Mendefinisikan R Tersebut Tentu Anda Membutuhkan Pendapat Harga Barangnya Misalnya Harga Barangnya Kemudian Kita Notasikan Dengan P P P Tentu Bisa Berubah Berubah Tergantung Dari Kondisi Yang Ada Jadi Kalau Dalam Model Statik Begitu P Sudah Kita Ketahui Di Awal Nah Disini P Tersebut Tergantung Dari K Maka Adalah P Yang Dijual Oleh M I K Dikalikan Nanti Tentu Saja Ini Adalah X M I K Tadi Ini Kali Bukan X Yang Disini Adalah Kali Ini X M I K Itu Tadi Yang Ini Adalah Jumlah Produk Di setiap Agen Yang Anda Kirimkan Ke Agen Atau External Parties Yang Lain Yang Jangan Memenuhi Fungsi Utilitas Ini Bisa Berbeda Beda Anda Memenuhi Fungsi Utilitas Tergantung Dari Parameter Yang Akan Kita Tetapkan Bersama Sama Oke Nah Sini Kalau Anda Lihat Setiap Agen Agen I Menerima Pendapatan Begitu Pendapatan Sudah Didefinisikan Sebagai Fungsi Utilitas Cuma Tentu Bisa Disini Anda Lebih Detailkan Lagi Pendapatannya Tersebut Ada Revenue Ada Disini Kita Cost Jadi Kalau Dia Mengirimkan Dia Akan Mendapatkan Pemasukan Begitu Sementara Kalau Dia Tidak Dia Tidak Mendapatkan Apa Itu Adalah Variable Keputusannya Jadi Kalau Kita Jawab Apa Kontrol Input Tentu Saja X M I K Jadi Gampangnya Kalau Kita Tarik Lagi Ke Supply Chained Tadi Maka Setiap Agen Harus Menentukan Berapa Jumlah Sabun Yang Mau Saya Kirim Berapa Jumlah Telur Yang Mau Saya Kirim Dan Seterusnya Oke Yang Berikutnya Disini Untuk Bisa Menentukan Tahapannya Sama Kalau Dalam Proses Pemodelan Untuk Bisa Memilih Set Variable Keputusan Yang Paling Baik Maka Tentu Saja Harus Ada Bahan Evaluasinya Itu Disebut Sebagai Kriteria Performansi Atau Kalau Dalam Bidang Kontrol Itu Disebut Sebagai Kontrol Objektif Nah Ini Sama Persis Sebetulnya Bukan Sama Persis Sangat Mirip Dengan Kontrol Objektif Dari Kasus Yang Kita Bahas Sebelumnya Yaitu Adalah Anda Ingin Memaksimasi Fungsi Utilitas Ya Dari Setiap Jenis Produknya Tersebut Dan Juga Dari Setiap Jenis Produk Yang Ada Di Setiap Agen Kalau Kita Lihat Begitu Ya Ini M Adalah Indeks Untuk Produk Disini I Adalah Indeks Untuk Agen Disini Dari Produk Satu Sampai Produk K Produk Tersebut Mengindikasikan Network Atau External Parties Begitu Ya Atau Dalam Kasus Gas Tadi Setiap Jenis Produk Sudah Memiliki Pelanggan Masing Masing Begitu Ya Nah Disini I Sampai Dengan N Tadi Adalah Indeks Dari Agen Dan Harus Memenuhi Constrain 4 Dan 5 Tadi 4 Yang disini Tadi Kita Berbicara Masalah Kalau Kita Lihat Tadi Adalah Kapasitas Dimana Sigma X MI K Harus Kurang Dari CM K Sementara Yang disini Harus Memenuhi Tadi Bahwa X MI K Harus Harus Berada Di Antara Lower Bound Dan Juga Upper Bound Jadi Itu Adalah Cara Kita Untuk Menentukan Sorry Bukan Untuk Menentukan Tapi Untuk Memformulasikan Kontrol Objektif Jadi Pertanyaannya Apa Pertanyaannya Adalah Anda Memilih Di setiap Saat Setiap Saat Berapa Kemudian Nilai Dari X X M I K Ini Yang Harus Saya Tentukan Supaya Nilai Ini Maksimal Nah Tentu Saja Disini Kita Bisa Memilih Tersebut Dengan Sebuah Algoritma Kalau Dalam OR Begitu Ya Kalau Misalnya Linear Programming Bisa Pakai Simplex Ini pun Anda Boleh Kalau Misalnya Katakanlah Nanti Memakai Brands Bound Kalau Memang Masih Bisa Dibuat Tapi Disini Kemudian Ada Beberapa Hal Yang Harus Ditentukan Begitu Ya Bahwa Nanti Ini Ada Beberapa Algoritma Yang Ini Banyak Hal Begitu Ya Bukan Banyak Hal Beberapa Hal Yang Tidak Dibahas Di Tahap Ini Tahap Ini Adalah Baru Memodelkan Kira-kira Dinamika Dalam Satu Agen Seperti Apa Begitu Dan Kira-kira Interaksi Dasarnya Seperti Apa Dan Kemudian Kontrol Objektif Seperti Apa Baru Kalau Sudah Begitu Anda Bisa Menentukan Berapa Nilai Dari XK Tersebut Kita Bisa Menganalisis Dulu Nanti Misalnya U Tersebut Dianalisis Menggunakan Hessian Matrix Begitu Ya Kemudian Yang Disini Kita Memformulasikan Karena Ini Permasalahannya Adalah Permasalahan Sistem Multi Agent Begitu Ya Pasti Dia Terdistribusi Dan Dalam Hal ini Nanti Ada Sangat Bagus Itu Dari Lagrang Ya Bagaimana Kita Bisa Mencarinya Intinya Kita Harus Menentukan Beberapa Parameter Alpha Lambda I Begitu Ya Yang Bisa Dipakai Untuk Mencari Solusi Optimal Oke Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Kemudian Masih Banyak Begitu Ya Kemudian Ini Ada Metode D Komposisi Begitu Ya Misalnya Kalau Kita Lihat Disini Dekomposisi Itu Gunanya Untuk Apa Bagaimana Kemudian Anda Bisa Menyelesaikan Permasalahannya Tersebut Ini adalah Subgradient Yang Sempat Saya Singgung Secara Sekilas Di Pertemuan Sebelumnya Begitu Ya Bahwa Disitu Anda Bisa Memilih Begitu Nanti Satu Metode Untuk Menuju Convergen Nah Tentu Tentu Saja Begitu Ya Disini Timeline Begitu Timeline Dari Proses Optimisasinya Tersebut Antara Agen Bisa Jadi Tidak Sama Tapi Kalau Dalam Kasus Supply Chain Yang Retail Begitu Ya Sama Pun Tidak Masalah Ada Bisa Mengasumsikan Bahwa Distributor Hanya Membuka Pesanan Setiap Awal Minggu Ya Kemudian Retailer Hanya Bisa Melakukan Pesanan Setiap Akhir Minggu Nah Kalau Seperti Itu Kan Dipaksa Harus Sinkronus Begitu Itu Boleh Dan Itu Normal Tapi Kalau Untuk Kasus Disini Adalah Supply Chain Energi Itu Agak Sulit Karena Boleh Melakukan Proses Tersebut Tentu Saja Kan Kapan Saja Nah Kemudian Ada Proses Parameterisasi Yang Mana Kita Bisa Menentukan Nilainya Nah Parameterisasi Itu Apa Anda Menentukan Tadi Paling Enggak Ya Itu Kira-kira Tadi Berapa Lower Bound Berapa Upper Bound Itu Adalah Parameternya Berapa Kemudian Disini Kita Menentukan Cmi Ini Bisa Juga Di setiap K Berapa Kapasitas Maksimum Atau Paling Tidak Pada Saat K Inisial Pada Saat Awal Simulasi Pada Saat Nol Tadi Berapa Kapasitas Maksimum Ini pun Sama Pada Saat Inisial Ya Dari Setiap Storage Facility Tersebut Dan Nanti Begitu Ya Kita Juga Bisa Menentukan Berapa Supply Rate H M I K Tersebut Ya Yang Harus Anda Tetapkan Kita Juga Harus Menetapkan Berapa Kemudian Kita Menetapkan Harganya Tadi P M I K Ya Harga Yang Ditetapkan Oleh Setiap Agen Untuk Setiap Jenis Produk Yang Dia Miliki Apakah Kemudian Harganya Tersebut Akan Berevolusi Juga Mengikuti Sebuah Fungsi Seiring Berjalanan Waktu Itu Tentu Lebih Masuk Akal Daripada Anda Menetapkan Harganya Tersebut Secara Konstan Saja Oke Nah Kalau Anda Sudah Menetapkan Kira-kira Sudah Mendapatkan Ide Bagaimana Menyelesaikan Solusi Untuk Masalah Multi Agent Saya Ini Dan Bagaimana Kemudian Saya Melakukan Proses Parameterisasi Tersebut Nah Maka Kemudian Tahapan Selanjutnya Adalah Anda Bisa Melakukan Simulasi Atau Eksperimen Disini Kalau kita Lihat Disini Ada Dua Hal Yang pertama Adalah Kita Ingin Menentukan Berapa Nilai Dari XMIK Ini Menentukan Kontrol Input Dan Disini Anda Lihat Evolusinya Dari Awal Cukup Volatile Pada Akhirnya Nanti Dia Akan Cenderung Stabil Dan Convergen Dan Disini Kita Mempertimbangkan Ada Lima Buah Storage Facility Yang Ada Di Sistem Rantai Pasok Saya Ini Kalau Ini Sistem Energi Rantai Pasok Energi Maka Ada Lima Prosumer Kemudian Ini Kita Lihat Anda Bisa Menentukan Dan Anda Bisa Mengukur Dan Anda Harus Mengingat Apa Bedanya Antara Pemodelan Yang Dinamik Dengan Pemodelan Yang Statik Ingat Kalau Dalam Pemodelan Yang Dinamik State Variable Tersebut Selalu Bisa Kita Ukur Artinya Dari Yang Awalnya Selalu Bisa Kita Ukur Perkembangannya Dari Waktu Ke Waktu Nah Kemudian Disini Juga Yang Menarik Disini Ada Satuannya Kalau Ini Jelas Nanometer Kubik Artinya Pasti Ini Adalah Volume Yang Menyatakan Jumlah Tapi Disini Ada Satuannya Euro Per Jumlah Berarti Kita Berbicara Disini Adalah Berapa Harganya Yang Disepakati Oleh Kelima Agen Ini Ini Pun Sama Begitu Awalnya Sangat Bervariasi Tapi Setelahnya Kemudian Disini Anda Bisa Lihat Bahwa Dia Cukup Stabil Oke Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Di Segmen Dua Ini Sekaligus Menutup Materi Di Minggu Ini Tentang Pemodelan Di Level Agen Saya Harap Anda Bisa Mengerti Seperti Apa Model Dasar Yang Bisa Dipakai Untuk Melakukan Proses Pemodelan Tersebut Dan Kita Sudah Mengaplikasikan Dalam Supply chain Yang Lebih Kompleks Dari Model Dasar Saya Akhiri Assalamualaikum Wb Selamat pagi Selamat siang Atau Selamat sore Selamat pagi